Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang ya semuanya. Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda kalian, ya juda cancer, sun, moon, dan rising untuk pre-day dari tanggal 7 November sampai dengan 13 November 2022. Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusunkan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Nah, sebentar ya. Oke. Oke, cancer, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 4 tongkat, terus 2 cawan, Ace of Cups, 8 cawan, 5 coin, Queen of Swords, 7 coin, dan terakhir 2 pedang. Dan tema utamamu kartunya Knight of Wands. Oke, cukup menarik energinya. Anyway, di bawahnya ada kartu Page of Wands. Jadi artinya memang ada sebuah berita baru, ataupun informasi baru yang akan kamu dengarkan cancer untuk minggu ini. Jadi tiba-tiba mungkin ada yang lagi dapat informasi baru nih. Jadi misalnya mungkin tiba-tiba dapat informasi baru mengenai seseorang, informasi mengenai pekerjaan, informasi keuangan, dan lain-lain. Jadi cukup menarik energinya. Bagi yang lain, dengan kartu Page of Wands, aku lihat kan itu lagi tiba-tiba semangat baru. Semangat baru untuk melangkah maju ke depan, untuk mengejar tujuan dan golemu masing-masing. Dan lihat, di bawahnya ada kartu Sepuluh Tongkat. Jadi artinya memang ada tekanan batin yang masih berlanjut energinya ke dalam minggu ini cancer. Jadi memang perlu untuk lebih bersabar. Jadi beberapa dari kalian mungkin masih mengalami tekanan batin, lagi tertekan untuk mengejar tujuan target. Tetapi di sisi lain, memang masih ada semangat baru. Jadi kalian tetap semangat untuk memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Walaupun memang kondisinya memang lagi sulit akhir-akhir nih. Soalnya memang ada tekanan batin. Yang masih kamu alami untuk minggu ini cancer. Sepuluh Tongkat. Jadi apapun itu, usahakan untuk lebih bersabar. Di bawahnya ada kartu Lima Cawan dan Night of Pentecost. Jadi artinya, akhir-akhir nih ada perasaan kurang pede dalam hatimu. Lima Cawan ini. Lagi kurang pede untuk mengejar tujuan dan target. Mungkin dikarenakan kan itu pernah gagal ataupun pernah kecewa di masa lalu, sehingga membuat dirimu itu kurang berani untuk melangkah maju ke depan. Jadi akhir-akhir nih kan itu lagi kurang pede untuk mengejar tujuanmu. Dan semua itu telah kamu lakukan dengan cukup hati-hati. Night of Pentecost. Jadi lagi bergerak dengan pelan-pelan. Pelan-pelan, selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan dikarenakan hatimu itu lagi kurang pede. Ya, cancer akhir-akhir nih. Oke? Oke, jadi intinya dengan kartu Page of Wands, aku lihat memang mungkin ada yang akan mungkin ada yang tiba-tiba akan mendengarkan sebuah berita baru, informasi baru. Bagian lain memang ada tiba-tiba ada semangat baru. Ya, semangat baru muncul kembali untuk bergerak maju ke depan. Untuk memperbaiki masalahmu tadi. Sepuluh tongkat. Ya, terus tema utamamu lihat kartunya Night of Wands. Jadi artinya secara umum untuk minggu ini sebagian besar dari kalian mungkin lagi antusias banget nih. Hampir sama dengan kartu Page of Wands. Jadi semangat itu lagi berlebihan. Ya, lagi punya semangat lebih, motivasi lebih untuk mengejar tujuan dan goalmu masing-masing. Cukup bagus energinya. Walaupun memang masih ada tekanan batin tadi. Sepuluh tongkat yang masih berlanjut. Ya, jadi usahakan untuk tetap semangat. Jangan patah semangat di tengah jalan sebelum berhasil memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Night of Wands. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu empat tongkat dan dua cawan. Jadi artinya di awal minggu ada beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk membangun sebuah kedekatan ataupun hubungan dengan orang lain. Ini nggak harus sifatnya romantis ya. Bisa dengan siapa saja. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin menjalin hubungan dengan teman, dengan keluarga, hubungan dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Ya, mungkin lagi menjalin hubungan dengan rekan bisnis, dengan customer, bagi yang lagi sedang bisnis sekarang ini. Jadi intinya kalian itu lebih fokus dengan hubungan. Di awal minggu nanti cancer, dua cawan. Bagi yang lain mungkin di sini kalian itu lagi ini ya terbuka dengan orang lain. Mungkin lagi bermaksud untuk diskusi, untuk mencari pendapat baru, untuk mencari dukungan dan masukan dari seseorang. Ya, terutama untuk apa? Untuk membangun fondasimu. Empat tongkat. Jadi pikiranmu itu lagi ingin membangun fondasi di awal minggu agar lebih kokoh, lebih stabil kembali. Dan semua itu akan membuat diri kalian kembali antusias. Knight of Wands ini. Ya, lagi antusias banget, lagi enerjik, ya. Semangat lebih untuk membangun fondasimu di awal minggu. Ya. Di bawahnya ada kartu 5 koin dan Queen of Swords. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius. Oke, jadi ceritanya memang di awal minggu masih ada yang mengalami rasa kekurangan di sini. 5 koin. Mungkin rasa kekurangan tersebut sudah terjadi akhir-akhir ini dan masih berlanjut energinya ke awal minggu. Sebenarnya tadi di bawah ada kartu 10 tongkat. Ya, jadi hatimu itu lagi masih merasa tertekan cancer dalam minggu ini. Terutama di awal minggu. Ya, jadi ada bentuk kekurangan yang masih kamu alami. Misalnya mungkin lagi merasa kesepian, merasa kurang terdukung. Ya, bisa juga mungkin ada yang lagi kesulitan keuangan, dan lain-lain. Ini masih kamu alami di awal minggu, cancer. Ya, otomatis kan itu lagi fokus. Ya, Queen of Swords. Fokus untuk mencari jalan keluar di awal minggu nanti. Ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu Ace of Cups dan 8 cawan. Jadi artinya di akhir minggu nanti pikiranmu itu lagi fokus ke depan. 8 cawan. Lagi mulai menyusun rencana. Lagi serius nih. mulai serius memikirkan masa depanmu masing-masing. Misalnya apa? Misalnya mungkin ada yang lagi serius untuk membuat rencana pindah kerja, rencana untuk bisnis, ya, rencana untuk pernikahan, dan lain-lain. Jadi pikiran itu lumayan serius. Serius memikirkan masa depanmu masing-masing. Mungkin lagi fokus untuk menyusun planning, ya, di sini, rencana baru berkaitan dengan masa depanmu masing-masing. Dan semua itu akan kamu saring menggunakan intuisimu. Ace of Cups. Jadi lagi mulai mendengarkan intuisimu ketika menyusun rencana penting di awal, eh, sorry, di akhir minggu nanti, ya. Di bawahnya ada kartu tujuh koin dan dua pedang. Jadi artinya ada perasaan ragu-ragu masih muncul dalam dirimu, kan, sir, di akhir minggu. Dua pedang. Mungkin lagi ragu-ragu, ya. Ragu-ragu, apakah rencana tersebut nantinya bisa berhasil apa enggak? Bisa juga mungkin lagi meragukan diri sendiri ketika ingin mengejar tujuan. Ada juga mungkin yang lagi meragukan seseorang, dan lain-lain. Jadi intinya minggu nanti. Jadi otomatis gunakan waktu untuk mempertimbangkan semuanya untuk memikirkan lebih dalam. Tujuh koin. Kartu ini melambangkan evolusi mendalam, evolusi ulang. Jadi banyak faktor yang perlu kamu evolusi ulang lebih dalam, perlu ditinjau kembali sebelum bergerak maju ke depan. Soalnya hatimu itu lagi ragu-ragu. Aku lihat di sini. Dua pedang, ya. Jadi memang ada keraguan-raguan kecil yang masih kamu alami untuk mengejar tujuan dan target masing-masing di akhir minggu. Walaupun memang tema utamamu kartunya Night of Wands. Tetap ada semangat lebih kok di akhir minggu. Tetap ada semangat, ya, antusias untuk mengejar tujuan. Akan tetapi di sisi lain kenapa hatimu itu lagi gampang ragu-ragu cancer. Dua pedang. Terutama di akhir minggu nanti, ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Sorry. Oke. Oke, cancer. Kita lihat kartunya seperti apa. Yang pertama, kartunya enam tongkat. Oke, dua koin. The Emperor. Dan terakhir, Night of Pentecost. Oke, kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada dua kartu nih, enam tongkat dan dua tua koin. Ya, jadi artinya memang minggu ini ada sebuah pertimbangan yang akan kamu lakukan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Soalnya kenapa kalian itu lagi mengejar kesuksesan cancer minggu ini? Enam tongkat. Jadi pikiran itu lagi fokus untuk mengejar keberhasilan yang kamu inginkan. Misalnya mungkin lagi fokus untuk berhasil di tempat kerja, berhasil dalam bisnis, ya, lagi memperjuangkan keuangan, dan lain-lain. Jadi kalian itu lagi ingin sukses. Intinya seperti itu. Enam tongkat. Jadi ada satu hal yang sedang kamu kejar, khususnya untuk minggu ini. Apalagi kalian itu lagi antusias banget yang Night of Pentecost sebagai tema utama. Lagi luar biasa antusias, lagi semangat lebih untuk mengejar keberhasilan. Enam tongkat. Ya, akan tetapi di sisi lain banyak faktor yang perlu kamu pertimbangkan. Jadi ingat, jangan buru-buru, ya, ketika mengambil keputusan. Dua koin. Ya, kartu ini melambangkan pertimbangan dan keputusan. Jadi banyak faktor, banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan untuk mengambil keputusan. Terutama dalam bisnis, karir, ataupun keuanganmu untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lihat kisah Asmaramu. Cancer, ada kartu di Emperor, dan Knight of Pentecost. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, ya. Oke, kartu di Emperor melambangkan sebuah kendali. Jadi artinya, minggu ini, kartu lagi berusaha keras untuk mengendalikan situasi dalam hubungan cinta agar tidak bertambah kacau, agar lebih stabil lagi ke depannya. Ini berlaku untuk single dan couple. Seperti apa? Misalnya mungkin lagi mencoba untuk lebih mengendalikan diri, merendam emosimu di depan pasangan, ya. Lagi berusaha untuk lebih menjalin hubungan dengan pasanganmu, ya, lagi berusaha untuk mengendalikan situasi tersebut ke arah yang lebih tenang, lebih kondusif, ya. Jadi banyak-banyak hal yang perlu kamu kendalikan untuk minggu ini. Bagi yang lagi single juga sama, mungkin lagi berusaha untuk mengendalikan, mengendalikan diri ketika ingin mendekati orang yang kamu sukai. Jadi semuanya itu akan kamu kejar dengan pelan-pelan, selangkah demi selangkah, ya. Apalagi di sampingnya ada kartu Knight of Pentecost. Jadi memang banyak hal yang perlu kamu pertimbangkan, yang perlu direncanakan lebih detail sebelum mencintai seseorang, ya. Dan semua itu akan kamu lakukan pelan-pelan cancer minggu ini. Pelan-pelan ketika memperbaiki hubungan, pelan-pelan ketika mendekati orang yang kamu sukai, ya. Dan ingat, tema utamamu kartunya Knight of Wands, jadi artinya memang secara umum ada perasaan antusias, ya, lagi merasa enerjik, ya, semangat lebih untuk memperjuangkan hubungan cinta yang kamu inginkan dalam minggu ini, ya. Oke, teman-teman. Oke, sekitar dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat, ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih.